Kita memberikan uang taku kepada anak-anak. Bupati Kebumen Harisugianto mengucapkan selamat kepada guru yang dilantik dalam jabatan fungsional. Menurut Bupati, yang terpenting pada pelantikan ini adalah bisa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan guru. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan akan semakin baik, SDM semakin berkualitas, dan guru punya banyak inovasi dalam mendidik muridnya. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberi pengarahan kepada 101 PNS guru di lingkungan Pemkap Kebumen yang dilantik sebagai pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kebumen Moh Amiruddin di Pendopo Kabumian, Senin 18 Maret 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ristawati Purwaning Sih, Asisten Segda, serta pimpinan OPD. Lebih jauh Bupati menuturkan bahwa perhatian Pemkap Kebumen terhadap dunia pendidikan sangat tinggi. Hal ini terbukti 40 persen anggaran APBD dialokasikan untuk pendidikan, di mana paling banyak adalah untuk gaji guru. Untuk itu Bupati berpesan kepada para guru yang dilantik untuk selalu bersyukur dan bekerja sebaik-baiknya. Fokus yang saya lakukan dalam rangka penguatan sekarang ini lebih cenderung saya fokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia. Anggaran untuk pendidikan, di dinas pendidikan, seperti panjangan, nanti sertifikasi dan lain sebagainya, itu sudah hampir menyentuh 40 persen. Jadi kalau ada kue di piring, itu sudah hampir setengahnya itu untuk dinas pendidikan. Sementara itu Kepala BK PSDF mengatakan bahwa para guru yang dilantik dalam jabatan fungsional, sebagian adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Yakni, mereka yang sudah menulis standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Mereka yang dilantik berasal dari guru SD dan SMP. BK PSDF melantik 101 guru dalam jabatan fungsional pertama. Jadi teman-teman ini kan sudah ada yang serdik, sehingga kalau yang serdik bisa menerima TPP, bukan TPP maaf, tapi TPG ya. Gunjangan profesi guru itu ketika sudah dilantik oleh Bupati. Dalam hal ini berarti merilasakan kepada kami. Kemudian bagi teman-teman guru yang sudah berprofesi sebagai guru tetapi belum serdik, biar semangat untuk menguruskan karena sudah fungsional. Dari Kebumen Tim, Liputan Kebumen TV memberitakan.